Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUD ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebakbuluh, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!